Oyen beres onyat, aduh jago makan pisang. Oyen si kucing oren lagi santai-santai di bawah pohon pisang. Oyen, mau lomba makan pisang gak ajak onyat semangat. Tiba-tiba, muncul onyat si monyet dengan segeromba pisang di tangannya. Oyen yang lagi tantuk langsung melek, lomba makan pisang, boleh juga jawabnya semangat, mereka pun mulai lomba. Onyat dengan lincahnya mengupas pisang dan melahapnya satu persatu. Oyen yang agak kesulitan mengupas pisang, akhirnya memutuskan untuk makan pisang dengan kulitnya sekalian. Eh, Oyen, makan pisang kok gak dikupas tanya? Onyat heran biarin, yang penting cepet. Jawab Oyen sambil terus mengunyah. Mereka berdua lomba dengan semangatnya. Oyen yang awalnya ketinggalan, mulai mengejar onyat. Sampai akhirnya, mereka berdua sama-sama kehabisan nafas dan tergeletak di bawah pohon pisang ha-ha seru juga ya lombanya. Kata onyat sambil terengah-engah Oyen pun ikut tertawa. Iya, tapi perutku jadi kembung nih makan pisang banyak-banyak. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati sisa-sisa pisang mereka. Setelah puas berlomba makan pisang, Oyen dan Onyat memutuskan untuk menjelajahi hutan di belakang rumah mereka. Oyen dengan semangat petualang yang membara mengajak Oyen untuk mencari buah-buahan liar. Oyen, aku tahu ada pohon mangga yang buahnya manis banget di ujung hutan. Seru Onyat sambil menarik tangan Oyen. Oyen yang awalnya malas akhirnya ikut juga karena penasaran dengan buah mangga yang dimaksud Onyat. Perjalanan mereka di hutan cukup menantang. Mereka harus melewati sungai kecil, memanjat akar pohon dan menghindari sarang tawon Oyen. Hati-hati ada ular, teriak Onyat ketika melihat seekor ular kecil melintas di depan mereka. Oyen langsung berlari ketakutan dan memeluk pohon. Onyat yang melihat Oyen ketakutan langsung tertawa terbahak-bahak. Oyen itu cuma ular kecil kok, gak bakal gigit kok. Setelah kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di pohon mangga yang dimaksud Onyat. Buah-buah mangga terlihat menggantung ranum di dahannya. Wah, banyak banget buah mangganya seru. Onyat senang. Mereka berdua pun mulai memetik buah mangga. Setelah mengumpulkan cukup banyak mangga, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka langsung memakan buah mangga. Hasil petikan mereka. Rasanya sangat manis dan segar. Oyen dan Onyat pun merasa sangat senang. Karena petualangan mereka hari ini sangat menyenangkan.